Selamat sore, terima kasih udah dikasih kesempatan Ini saya mau nanya, saya kan bergerak di bidang custom cake Custom cake? Jadi kita bergerak di desain custom cake Kita pengennya tuh, pengen nanya ke Miss Mary Miss Mary? Wah jangan saya lagi pak, jangan saya udah seharian sama saya kok Tanya special guest kita yang luar biasa, Miss Mary dulu ya Jadi kita kan dari benar-benar dari nol Kalau boleh di bidang tuh kita dari dalam rumah Sampai saat ini kita bisa membeli uko Tambah dua cabang gitu Meskipun itu ga mudah ya Susah untuk jadi founder ya Adakah untuk startup itu bisa sampai IPO? Ada apa pak? Sampai bisa masuk ke IPO Soalnya kan dari awal kan kita emang basic ada Dan tujuan saya disini emang pengen coaching sebenernya Ya Cuman untuk nyampe disitu kan kita kan style nya masih kecil Ya Dan gimana minta mindsetnya Miss Mary Jadi custom cake ya? Custom cake? Ok Custom bikin cake kan? Wow luar biasa bisa beli uko dan sebagainya Yang bikin siapa pak? Yang bikin udah tip kita Sebelumnya istri atau pak? Pertama tuh mulai dari istri jadi kita mulainya emang dari rumah Ok, terima kasih saya jawab Pertama-tama congratulations Ini salah satu contoh luar biasa Bahwa sebuah bisnis itu dimulai sebenernya dari hal yang sederhana Tapi dengan ketekunan, keyakinan akhirnya bisa dilakukan Bisa bikin bisa punya dua ruko dan Dan punya mimpi untuk bisa IPO Ok, it's good Keren Forward thinking seperti tadi saya bilang Jadi ada dua hal yang mungkin ingin saya bagikan Yang pertama harus buat yang namanya roadmap Ok, nah roadmap Jadi kalau misalnya memang tujuannya ke IPO Bagus Bagus Is it impossible? Apakah itu sesuatu yang mimpi yang gila? Menurut saya gak apa-apa punya mimpi gila It's okay to have an impossible dream Asalkan caranya possible Kalau caranya masuk akal Mimpi yang gak masuk akal pun nanti bisa tercapai Ok, cari sebuah model Ada gak sih perusahaan IPO yang memang bergerak di bidang bakery, kakery Saya yakin pasti ada Dua research dari sana dan disitu bisa melihat Buat roadmap plan, berapa tahun dan seterusnya Jadi itu yang pertama ya buat perencanaan Yang kedua menurut saya penting untuk anda dan kita semua untuk bisa menyadari Bahwa bisnis itu is a vehicle Bisnis itu apa? Vehicle Kendaraan Kendaraan itu punya kecepatan yang berbeda-beda Jadi sebelum sampai ke IPO itu pasti ada langkah-langkahnya Kecepatannya berbeda Nah kalau sekarang ketika pertama kali baru mulai Mungkin karena modalnya terbatas awalnya Ya jadi saya bisa bayangin Anggap aja kecepatannya 10 km per jam Sekarang kalau ada di bayangan anda Kecepatan 10 km per jam Itu kira-kira kendaraan apa sih yang sedang anda naikin? Sepeda, betul Mungkin sepeda Ya mungkin awalnya seperti itu Masih gue sendiri sepeda 10 km per jam Nah tapi untuk anda bergerak lebih cepat Menuju roadmap itu Misalnya sekarang anda mau bergerak 100 km per jam Kira-kira bisa gak sepeda itu menghasilkan 100 km per jam? Apakah anda Oh kalau gitu saya nambah aja 4 orang Boncengan sama saya Kita kayunya lebih kencang lagi bisa 100 km per jam Apakah seperti itu? Enggak, apa yang harus anda lakukan? Vehicle apa yang kecepatannya 100 km per jam? Ayo Diteriakin jawabannya Mobil, betul Mobil 100 km per jam Berarti harus dimodifikasi Artinya ketika nanti sekarang anda sudah bisa evolve ya Which is good Tapi coba pikirkan gimana caranya anda harus punya Meluangkan sedikit waktu bukan hanya ngayu sepeda Luangkan mungkin 50% dari waktu anda untuk mulai membuat dan merakit mobil Sehingga kecepatannya bisa 100 km per jam Oke Nah sama sekarang 100 km per jam Terus naik lagi nih kapasitas Pengen lebih cepat lagi dong Karena kan mimpinya IPO Nah sekarang kalau misalnya kecepatannya Oh kalau gitu saya pengen 1000 km per jam Bisa gak mobil dimodifikasi jadi 1000 km per jam? Bisa gak kira-kira? Gak bisa Oke kalau gitu berarti kendaraan apa nih yang kecepatannya 1000 km per jam? Pesawat Oke Nah jadi again mindsetnya cara berfikirnya Bahwa kita harus bisa meng-involve dan melihat kendaraan kita nih Apakah sudah bisa membawa kita sampai ke tujuan dengan kecepatan yang kita inginkan Atau enggak? Oke Dan terus evolve Kalau misalnya mau ke luar angkasa Apakah cukup pesawat? Enggak butuh roket Nah sedangkan bayangkan Kalau anda tujuannya pengen ke luar angkasa Contohnya IPO Sekarang anda cuma pakai sepeda Bisa gak sepeda sampai ke roket? Enggak kan? Nah jadi itu ada langkah-langkahnya Nah sekarang the best advice that I can give you Adalah Untuk membuat kendaraan itu ada dua pilihan Either kamu buat sendiri Kayak tadi Sisa waktunya Kamu gawa sepeda Udah jalan dikit Sisa waktunya dipakai untuk membuild the next kendaraan Atau Berpartner dengan orang yang sekarang sudah punya kendaraannya Sehingga Perlahan Kamu bisa mulai mengupgrade Dan Mempercepat Sehingga kita bisa sampai ke tujuannya bersama Gitu Jadi boleh punya mimpi yang besar Tapi ada tahap-tahapnya Gitu Dan semoga ini bisa menjawab Keren banget jawabannya dari Miss Mary Riana Luar biasa Jangan lupa